Keluaran Pasal 9 Ayat 1-35 Tulah Kelima Penyakit Sampar Pada Ternak Perfirmanlah Tuhan kepada Musa Pergilah menghadap Fir'aun dan berbicara lah kepadanya Beginilah firman Tuhan ala orang Ibrani Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka Maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba Akan kena tulah Tuhan yakni kena penyakit sampar yang dasyat Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir Sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firmannya Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya Segala ternak orang Mesir itu mati Tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana Dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati Dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi Itulah keenam Barah Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh Dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir Dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung Pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan Dan berdiri di depan Fir'aun Kemudian Musa menghamburkannya ke udara Maka terjadilah barah Yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang Sehingga ahli-ahli itu Tidak dapat tetap berdiri di depan Musa Karena barah-barah itu Sebab ahli-ahli itu pun juga Kena barah Sama seperti semua orang Mesir Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Sehingga ia tidak mendengarkan mereka Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa Tulah ketujuh Hujan es Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Bangunlah pagi-pagi Dan berdirilah menantikan Fir'aun Dan katakan kepadanya Beginilah firman Tuhan Alah orang Ibrani Biarkanlah umatku pergi Supaya mereka beribadah kepadaku Sebab sekali ini Aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri Terhadap pegawai-pegawaimu Dan terhadap rakyatmu Dengan maksud supaya Engkau mengetahui Bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku Untuk membunuh engkau dan rakyatmu Dengan penyakit sampar Sehingga engkau terhapus dari atas bumi Akan tetapi Inilah sebabnya Aku membiarkan engkau hidup Yakni supaya Memperlihatkan kepadamu kekuatanku Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi Engkau masih selalu menghalangi umatku Sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi Sesungguhnya Besok kira-kira waktu ini Aku akan menurunkan hujan es yang sangat dasyat Seperti yang belum pernah terjadi di Mesir Sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini Oleh sebab itu Ternakmu dan segala yang kau punyai di Padang Suruhlah dibawa ke tempat yang aman Semua orang dan segala hewan Yang ada di Padang Dan tidak pulang berkumpul ke rumah Akan ditimpa oleh hujan es itu Sehingga mati Maka siapa di antara pegawai Fir'aun Yang takut kepada Firman Tuhan Menyuruh hamba-hambanya Serta ternaknya lari ke rumah Tetapi siapa yang tidak mengindahkan Firman Tuhan Meninggalkan hamba-hambanya Serta ternaknya di Padang Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ulurkanlah tanganmu ke langit Supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir Menimpa manusia dan binatang Dan menimpa tumbuh-tumbuhan di Padang di tanah Mesir Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit Maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es Dan api pun menyambar ke bumi Dan Tuhan menurunkan hujan es Meliputi tanah Mesir Dan turunlah hujan es Beserta api yang berkilat-kilat Di tengah-tengah hujan es itu Terlalu dasyat Seperti yang belum pernah terjadi Di seluruh negeri orang Mesir Sejak mereka menjadi suatu bangsa Hujan es itu Menimpa binasa segala sesuatu yang ada di Padang Di seluruh tanah Mesir Dari manusia sampai binatang Juga segala tumbuh-tumbuhan di Padang Ditimpa binasa oleh hujan itu Dan segala pohon di Padang Ditumbangkannya Hanya di tanah Gosien Tempat kediaman orang Israel Tidak ada turun hujan es Lalu Fir'on menyuruh Memanggil Musa dan Harun Serta berkata kepada mereka Aku telah berdosa sekali ini Tuhan itu yang benar Tetapi aku dan rakyat pula yang bersalah Berdoa lah kepada Tuhan Guru yang sangat dasyat dan hujan es itu Sudah cukup Maka aku akan membiarkan kamu pergi Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi Dan berkatalah Musa kepadanya Sekeluar aku dari kota ini Aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan Guru akan berhenti Dan hujan es tidak akan turun lagi Supaya engkau mengetahui Bahwa bumi adalah milik Tuhan Tetapi tentang engkau dan para pegawai mu Aku tahu Bahwa kamu belum takut akan Tuhan Allah Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa Sebab jelai itu sedang berbulir Dan rami itu sedang berbunga Tetapi gandum dan sekoy Tidak tertimpa binasa Sebab belum lagi musimnya Lalu keluarlah Musa dari kota itu Meninggalkan Fir'aun Dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan Maka berhentilah guru Dan hujan es Dan hujan tidak terjurah lagi ke bumi Tetapi ketika Fir'aun melihat Bahwa hujan Hujan es Dan guru telah berhenti Maka teruslah ia berbuat dosa Ia tetap berkeras hati Baik ia maupun para pegawainya Berkeraslah hati Fir'aun Sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi Seperti yang telah difirmankan Tuhan Dengan perantaraan Musa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!